selamat pagi teman-teman semuanya sekarang ini adalah video yang ketiga kita akan membahas masih di tips google pom sekarang kita akan membahas cara membuat quiz menggunakan google pom teman-teman seperti biasa syarat yang pertama kita harus punya dulu google prom dan juga google pomnya maksud saya akun gmailnya sudah punya dan sudah didaptarkan atau sudah ada di dalam chrome itu sendiri oke kalau sudah sekarang kita menuju ke google pom google chrome maksud saya sekarang tulis di mesin pencari ditulis saja disini google pom ya teman-teman ini adalah historinya kita klik saja kita scroll boleh dilihat ada beberapa pilihan disini kita pilih ada google pom sign ya jadi tinggal di klik saja oke kalau sudah teman-teman karena ini sudah terregistrasi ya maksudnya emailnya sudah ada di dalam browser nya jadi di sini langsung ke dalam akun ya akunnya ada disini bisa ditambahkan atau bisa juga teman-teman menggunakan akun yang lainnya untuk ditambahkan oke teman-teman pada dasarnya sama saja untuk membuat sebuah quiz menggunakan google pom pengaturannya ada disini di bagian lainnya terus ada di bagian setelannya teman-teman bisa kita cek dulu ke bagian scroll disini ada bagian quiz teman-teman untuk menjadikan quiz disini adalah diaktifkan untuk jadikan quiznya hanya hanya untuk pembuatan quiz perbedaannya nanti jadi si google pom itu mengeluarkan nilai ya jadi menghasilkan nilai dari hasil respondent secara otomatis oke atau ditanya juga bisa disini teman-teman ada option ya pertama rilis nilai segera setelah pengiriman jadi ketika di klik si respondent nya itu langsung mendapatkan nilainya hasilnya terus kalau misalkan oke disini memilih nanti aktifkan penjauan manual berarti disini aktifkan koleksi email artinya si pengisi respondent atau si pengisi quiz itu harus menyeretakan email ya seperti itu disini ada hasilnya nanti pertanyaan tak terjawab ini harus maksudnya akan keluar ketika jawabannya itu dilewat ya berarti nanti disettingan nya itu tidak wajib diisi terus yang kedua ada jawaban yang benar ketika hasilnya ada juga ada nilai poin atau hasil dari angka atau grade nya kalau ini jawaban yang benar jadi di compare jawabannya dimasukkan apa dan nilai jawaban yang benar yang dimasukkan oleh admin itu apa oke seperti itu itu dasarnya selanjutnya kita masuk ke presentasi teman-teman disini ada tampilan status poker pop progress juga ada acak urutan pertanyaan kalau ini acak urutan pertanyaan jadi si pertanyaannya di random ya tidak beruntung sesuai dengan yang kita buat selanjutnya disini ada pesan konfirmasi jadi kalau ketika nanti ket sudah mengirim jawabannya langsung ada jawaban biasanya secara default jawaban anda telah direkam disini misalkan terima kasih sudah melaksanakan tugas misalkan melaksanakan tugas atau isian pom atau apapun itulah ya seperti itu oke ini presentasi ini kuis untuk settingannya dan ini untuk settingan umum biasa ya seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya kalau ini lebih ke bagian google pom untuk menggunakan survei ya ini tidak di cek list juga tidak apa-apa ya untuk email batasi satu jawaban edit setelah pengiriman lihat diagram dan lingkasan pesan teks yaitulah ini untuk respondentnya nanti oke ini jangan di cek list saja kita fokuskan pada kuis kita simpan selanjutnya kita akan coba dua jenis soal untuk pilihan ganda dan untuk SI teman-teman kita pilih disini ada pilihan ganda menggunakan radio button sedangkan untuk SI bisa jawaban singkat atau paragraf yang kita pilih dulu disini pilihan ganda ini untuk soalnya teman-teman dan ini untuk poin total 100% kita coba disini diisi saja ya untuk namanya tugas kuis ini juga sama nanti secara otomatis akan langsung menjadi tugas kuis dan untuk jenis pertanyaan kita pilihan ganda dan SI disini saya tidak mencontohkan apapun untuk contohnya tetapi cara konsep pembuatannya mana untuk men setting jawaban dari mana untuk men setting angka atau nilai dan mana untuk setting soal ya disini kita tulis dulu secara general saja ya ini adalah soal pilihan ganda nah pilihan ganda oke nanti jawabannya tinggal teman-teman ditulis disini option pertama misalkan disini tulis adalah jawaban salah ya ini jawaban salah kenapa dibuat seperti ini supaya jelas lah seperti itu jadi semua pelajaran nanti tinggal ikut cara konsep untuk mengerjakannya lalu kita pilih lagi disini ada jawaban tidak ya salah dan tidak jawabannya negatif kita lama lagi disini masih ada jawaban no misalkan terus kita lagi disini belum ya ini belum jawabannya yang terakhir ada jawaban yaitu adalah benar berarti jawaban benar ada di dalam ini kata benar cara men settingnya teman-teman disini di checklist untuk kunci jawaban setelah itu kita Scroll ke bawah ya di sini di defaultnya 100 ya karena baru satu pertanyaan misalkan kita ngambil dua pertanyaan berarti kita 100 bagi dua yaitu 50 ya untuk nilainya jadi ini adalah soal pilihan ganda untuk poinnya 50 dan untuk tambahkan jawaban di klik saja di sini teman-teman jawaban benar ya seperti itu tambahkan jawaban nah ini untuk masukannya ini untuk jawaban salah misalkan yang tadi no dan lain-lain ya misalkan salah DLL untuk jawaban salah kalau ini untuk jawaban benar itu katanya benar ini hanya notif saja ya untuk nanti ini untuk link barangkali ingin memberikan tautan atau juga bisa memberikan video ya ini kita skip dulu kita coba dulu untuk cara penggunaannya kita simpan teman-teman disini sudah bisa dilihat ya masukkan untuk jawaban benar dan masukkan untuk jawaban salah kalau sudah kita klik dulu selesai dengan nilai poin yaitu 50 karena nanti kita akan buat untuk soal SL 50 nya kita tekan selesai kalau sudah disini sudah ada untuk tanda checklist adalah untuk jawaban yang benar dan teman-teman barangkali ada variasi yang lainnya barangkali ada soal yang menggunakan gambar tinggal diklik saja disini ditambahkan gambar bisa melalui kamera menggunakan handphone atau menggunakan diunggah melalui Google Drive ya maaf maksudnya melalui handphone anda atau melalui Google Drive seperti itu ini kita skip dulu tapi cara membuatnya tinggal di lampirkan selanjutnya teman-teman disini ada 5 poin ya kita isikan wajib diisi selanjutnya kita duplikat ya ini adalah soal esai perbedaannya untuk soal esai jadi soal esai itu kan butuh pertimbangan ya atau butuh jawaban-jawaban yang lainnya seperti deskripsi dan lain-lain kita ganti disini menjadi jawaban singkat saja disini teks jawaban singkat ya kita kasih kunci jawabannya diklik saja dan disini ada jawaban tambahkan jawaban yang benar jadi kalau misalkan si penulis maaf maksudnya si pengisi atau yang mengisi kuis itu memberikan jawaban yang ada disini maka jawabannya benilai benar kita coba disini jawaban benar itu adalah benar jadi kalau mengetikan kata benar jawabannya menjadi benar betul misalkan ya ini kalau mengetikan kata betul berarti benar yes kalau mengetikan kata yes berarti jawabannya benar tandai semua jawaban tidak benar lainnya kita centang oke ini untuk masukkan jawaban ini ini jadi istilahnya seperti komentar ya misalkan jawaban Anda harusnya benar itu misalkan harusnya benar maksudnya nanti ini akan ada notif di dalam hasil atau report dari pengisi kuis ya kita simpan oke ini ada ada tiga jawaban yang benar teman-teman jadi kalau mengisi kata benar betul yes maka jawabannya menjadi benar nilainya 50 sedangkan yang PG disini kalau mengisi memilih benar nilainya ini adalah 50 jadi hasil semuanya adalah totalnya 100 kita coba perhatian jauh teman-teman di bagian atas disini maaf bagian ini harusnya perhatian jauh ya sebelum disebar oke disini kita ada dua soal soalnya 50 dan juga PG nya poinnya 50 poin soal maksudnya terus disini ada tampilkan proses ya yang tadi halaman satu halaman dua kebetulan kita hanya buat dua saja untuk konsep PG dan tulisan dan SI kita coba disini kita salahkan saja dulu ya kita pilih salah dan disini tadi kita pilih apapun itu selain dari jawabannya ditulis tadi misalkan saya memberikan tulisan jawaban berarti ini jawabannya harus salah karena yang benar adalah benar betul dan yes kita kirim oke nah seperti yang tadi ini adalah pesannya terima kasih sudah melaksanakan kuis ini ada tombol kirim jawaban lain karena tidak dibatasi satu jawaban kita lihat skornya untuk soal ini untuk PG salah dan untuk yang bawah ini tanggapannya ya salah dan lain-lain dan ini jawabannya isinya saya mengisi jawaban salah juga nah disini ada tanggapan jawabannya harusnya benar atau memilih yang benar seperti itu jadi seperti komentar itu untuk jawabannya ya selanjutnya teman-teman kita coba di setting ulang untuk jawabannya oke disini kita close saja bagian yang ini berarti yang kedua ya ini harusnya kita coba isi lagi dikirim jawaban lain ya tadi untuk tulisan jawaban benar itu tidak bisa ya kita tulis saja disini pilihan ganda nya benar dan untuk SI tadi jawaban B kecil itu jawabannya salah sekarang kita tulis dengan jawaban B nya besar atau kapital kita pilih kirim oke setelah dikirim kita lihat skornya nah disini nilai poinnya adalah 150 untuk pilihan ganda dan 50 untuk jawabannya ya ini adalah jawaban benarnya karena berarti disini sifatnya case sensitive jadi besar kecil itu di apa di perhitungkan ya jadi nanti teman-teman kalau mengisi jawabannya itu diperhitungkan misalkan ada notif silahkan semua diisi kecil semua seperti itu sekarang kita coba ada kata tersebut tetapi eh ditambah misalkan ada benar jawaban saya benar gitu kan itu biasanya menjadi salah ya kita coba lagi kirim jawaban disini jawaban benar dan disini tadi jawabannya benar ya seperti itu dihitungnya benar sekarang benar jawaban saya itu kan jawaban saya jadi ada ditambahkan jawaban benar walaupun disini yang masih ada kata benar dengan tulisan yang benar ya case sensitive yang tadi ya disini jawaban ditambahkan kita jawaban salah kita coba dikirim kita lihat skornya nilainya 50 berarti memang secara tulisan harus betul-betul jawaban benar seperti ini jadi harus menulis benar B kapital betul benar B betul B nya kapital dan yes semuanya seperti itu oke teman-teman itu untuk cara membuat kuis menggunakan Google POM dan disini ada untuk rekapnya ya saya sudah enam kali mengisi disini bisa dilihat nilainya ini untuk jawaban SI ya dan ini untuk jawaban pilihan ganda sedangkan ini untuk eh hasilnya dari jawaban SI mengisi benar dua kali jawab benar jawabannya satu kali dan ini ada yang dua kali ya seperti itu oke teman-teman sepertinya sepertinya untuk tutorial kali ini teman-teman tinggal dibaca saja ya ini untuk pertanyaan yang sering terlewatkan yang tadi ya berarti yang SI ya yang sering terlewatkan oke itu dulu teman-teman cara membuatnya untuk merekap sudah ada di video saya sebelumnya ini untuk cara membuat kuis menggunakan Google POM terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan kalau ada yang tidak dimengerti bisa simpan di komentar secara terima kasih salam belajar Indonesia channel